Ketemu lagi dengan Kang Afif disini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kompulsif, impulsif, dan tanda grafologinya. Tanda dalam tulisan tangannya. Seperti apa? Saksikan terus. Ada kompulsif, ada impulsif. Dua-duanya ini meskipun belakangnya sama-sama ada shift-nya, tapi itu berbeda. Kompulsif itu suka juga mungkin Anda pernah mendengar kayak misalnya obsesif kompulsif. Pernah mendengar? Seperti yang orang kalau mau cuci tangan harus 3 kali. Munci pintu harus 1 kali, 2 kali, 3 kali. Seperti itu. Berbeda dengan impulsif. Yaitu adalah gerakan-gerakan yang refleks atau yang cepat. Perilaku kompulsif dan impulsif adalah istilah yang menggambarkan 2 bentuk perilaku. Dan memiliki perbedaan diantara keduanya. Menjadi kompulsif adalah ketika seseorang memiliki dorongan yang tak tertahankan untuk melakukan sesuatu. Sementara menjadi impulsif adalah ketika seseorang bertindak berdasarkan instingnya. Nah, perbedaan utama antara perilaku kompulsif dan impulsif adalah kalau kompulsif itu perilakunya adalah terencana. Saya harus mengunci pintu 3 kali. 1, 2, 3. Dan dia tidak bisa menahan impulsifnya tersebut. Nah, kalau impulsif itu perilakunya tidak direncanakan. Oke, kita akan mulai dulu dari yang kompulsif. Kompulsif dalam ilmu psikologi itu sudah masuk ke dalam ranah kecemasan atau ansieti. Dimana pikiran dipenuhi dengan pikiran yang menetap dan tidak dapat dikendalikan. Dan individu dipaksa untuk terus menerus mengulang tindakan tertentu. Menyebabkan distres yang signifikan dan mengganggu keberfungsian sehari-hari. Menurut para psikolog, bahwa seseorang dapat melakukan pengulangan suatu tindakan baik secara fisik ataupun mental yang luar biasa tinggi. Hal inilah yang menyebabkan orang tersebut mengalami gangguan obsesif kompulsif. Atau suka juga disebut obsesif kompulsif disorder. Berbeda dengan impulsif. Impulsif itu sendiri memiliki makna dimana seseorang cepat bertindak secara tiba-tiba menurut gerakan hatinya. Menurut apa ya disebutnya responsif. Sehingga apabila perilaku seseorang yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba di luar rencana. Atau sebuah sikap yang tidak didukung alasan yang kuat, tiba-tiba bergerak. Dan pada umumnya sikapnya tersebut tergurung irasional, maka itu sudah masuk ke area impulsif. Ciri dari perilaku impulsif adalah kalau bicara ataupun berbuat seringkali tidak disertai alasan-alasan atau penalaran-penalaran yang jelas. Seperti apa sih ciri-ciri orang impulsif? Contoh, yang pertama misalnya orang yang impulsif itu biasanya dia mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak perlu. Misalnya, tampil contoh. Ada seorang ibu-ibu, dia setiap hari Senin misalnya belanja di pasar tradisional. Kemudian ketika dia sudah sebelum berangkat, dia sudah mencatat nih mau beli wortel, mau beli jeruk mipis, mau beli kebutuhan-kebutuhan sayur belanja untuk seminggu. Di pasar, ibu ini melihat ada hal-hal lain. Eh ada coklat, beli coklat. Eh ada tas, beli tas. Eh ada gantungan kunci, beli gantungan kunci. Yang mana itu di luar dari listnya tersebut. Dan membelinya pun bukan karena kebutuhan, tapi karena melihat eh seneng beli, eh ini seneng beli. Nah itu adalah ciri yang pertama. Jadi mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak perlu. Namun pembelian di luar rencana ini masih bisa tergolong impulsif yang ringan. Kemudian ciri yang kedua adalah mudah berspekulasi atau mudah terjebak dalam pemikirannya sendiri. Misalnya, ada tetangga anda namanya si A. Sebelumnya dia sikapnya itu baik terhadap anda. Namun beberapa waktu kemudian sikapnya berubah menjadi acuh dan tak acuh. Jangankan menyapa, mengucapkan selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam pun gak pernah dilakukan. Ya ketika bertemu. Beda sama sebelum-sebelumnya. Bahkan anda juga gak tahu nih kenapa kok si A ini menjadi seperti itu. Kemudian untungnya anda kenal sama si C, tetangga lainnya gitu. Dan si C ini cerita bahwa si A itu pernah cerita. Dan ternyata menurutnya sikapnya ini dikarenakan pikiran si A menganggap anda itu adalah anda tiba-tiba membeli barang. Misalnya membeli kulkas, membeli TV gitu. Dikarenakan anda korupsi terhadap suatu hal. Nah, padahal barang-barang yang anda beli tersebut merupakan barang-barang yang dibeli dengan uang halal hasil kerjanya anda. Nah, ciri-ciri si A itu, itu bisa masuk ke taraf impulsi yang medium ya, yang sedang. Kalau yang tadi, yang sebelumnya, yang ibu-ibu beli di pasar itu rendah. Nah, ini sudah masuk yang medium. Ya, jadi udah berbijolak dalam pikirannya. Kemudian berikutnya ada contoh impulsi yang sudah tahapnya ini sudah rada berat. Yaitu kita ambil contohnya misalnya ada teman anda, si D dan si E. Yang mana si D dan si E ini sebelumnya saling bersahabat. Awalnya mereka tampak sangat akun. Bahkan di mana ada si D, di situ juga akan selalu ada si E. Sampai suatu saat, tiba-tiba si E ini menjadi marah-marah ke si D. Bahkan ketika ditanyakan alasannya sekalipun, si E ini nggak pernah memberikan alasan pasti mengenai perubahan sikapnya tersebut. Bahkan terkadang memang nggak ada alasan penting sama sekali mengenai perubahan sikapnya tersebut. Nah, perubahan-perubahan ini itu juga udah termasuk impulsivity berat. Jadi ada di otaknya tanpa alasan yang jelas. Jadi itu adalah impulsi. Jadi irasional, penyebab-penyebabnya beda ya kalau misalnya si E ini dia tiba-tiba nggak suka atau marah-marah karena hal yang jelas itu masih rasional. Tapi ketika itu tidak jelas maka itu masuk ke rana impulsiveness. Nah, sekarang bagaimana nih untuk mengetahui tipe-tipe atau tanda-tanda impulsif dari tulisan tangannya. Grafologi merupakan salah satu ilmu yang membaca karakter seseorang ataupun kebiasaan seseorang dari tulisan tangannya. Untuk impulsiveness ini atau impulsivity itu ternyata bisa dilihat. Ada beberapa tanda yang bisa kita cermati. Contoh misalnya pertama adalah orang dengan tulisan yang miring ke kanan sekali. Jadi tulisan tangan itu ada kemiringannya. Ada orang yang kalau nulisnya itu cenderung ke kanan, ada yang tegak, ada yang ke kiri. Nah, bahkan ada yang kanannya itu ekstrim. Ya, seperti ini contohnya. Semakin tulisan itu ke kanan, maka secara emosi itu responsifitas emosi dia mudah tergugah. Ya, mudah tersentuh. Ketika ada aktivitas di luar dirinya dia mudah untuk terangsang oleh respons tersebut. Misal, ada gelas pecah dia mudah untuk teriak, Au! Ya gitu. Ada misalnya ada anak kecil jatuh di depannya, Dia langsung bergerak kayak anak kecil jatuh. Nah, itu adalah tipe-tipe yang tulisannya miring ke kanan. Semakin miring ke kanan, semakin impulsif. Kalau tegak suka disebutnya objektif. Maksudnya adalah cukup seimbang ya. Antara rasional dengan kontrol emosinya. Antara responsivity dengan kontrolnya. Kemudian kalau yang miringnya ke kiri, maka itu disebutnya adalah withdrawal. Jadi menahan kontrol emosinya tersebut. Sehingga ibaratnya kalau ada anak yang jatuh ya. Dia membantuin. Cuma sebelumnya itu kalau yang miring-kiri itu suka menahan jarak dulu. Eh sebentar, sebentar. Apakah itu mencari orang tuanya dulu atau melihat siapa dulu ini yang jatuh. Baru udah gitu dia membantu. Jadi ada jedanya. Nah, Nah, itu adalah tanda yang pertama untuk impulsifness. Jadi tulisannya miring ke kanan sekali. Kemudian tanda lainnya adalah tulisan yang lebar-lebar. Jadi kalau anda lihat, tulisan itu misal anda lihat huruf M atau A atau U ya gitu. Normalnya tulisan itu antara tinggi dan lebarnya itu kurang lebih satu banding satu. Misal tingginya tiga mili, lebarnya kurang lebih tiga mili juga. Itu adalah proporsi normal atau standarnya. Ketika tulisan itu semakin rapat, maka itu disebutnya adalah repress. Depress sama dia ditahan. Maka jangan kaget ketika anda melihat ada orang yang tulisannya rapat-rapat, dia tidak mudah untuk menceritakan emosinya. Orang seperti itu biasanya akan lebih menghindari bahasa-bahasa perasaan. Dibandingkan dia menyebutnya saya rasa dia akan lebih saya lihat atau saya pikir seperti itu. Itu adalah yang di press. Nah kebalikannya adalah yang tulisannya lebar-lebar. Semakin tulisannya lebar, semakin disebutnya adalah impulsif. Impuls. Jadi emosinya itu mudah lepas atau mudah keluar. Nah itu juga bisa. Contohnya tulisannya seperti ini. Jadi seret gitu cepat sekali. Nah itu adalah contoh berikutnya. Nah ada tanda-tanda lainnya seperti misalnya tulisan yang terlalu ketarik ke kanan, misalnya margin kanan, i-nya ketarik ke kanan, dan berbagai right tendencies namanya. Disebutnya adalah ketarik ke kanan. Namun dua contoh yang tadi di awal, itu saja sudah cukup menjadi tanda-tanda impulsif dari tulisan tangan. Cuman ingat dalam interpretasi grafologi, kita tidak boleh menyimpulkan hanya dari satu tanda saja. Kita perlu mendinamikakan dengan tanda-tanda temuan lainnya. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan boleh di-share. Sampai jumpa di video berikutnya, dan sampai jumpa. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.